Halo semua, jumpa lagi di channel JetFreeRanger Nah, hari ini saya mau Saya sangat excited ya Karena saya baru aja Main di Pasar Rongsok Dan ini yang saya dapetin Ini saya mau langsung aja Pertama saya dapet Timbangan untuk Piringan hitam Ini untuk timbangan stylusnya Ini bisa menimbang Dengan resolusi 0,01 Dan maksimal Itu 5 gram Ya, bisa dipakai Untuk imbang Benda-benda yang sangat Ringan lah ya Oke Nanti saya jelasin Harga semua Saya dapetin, cuma ini kalau di pasaran Ini harganya kira-kira 150an ribu Begitulah Ada juga yang jual 200 Sekian ribu Dan itu juga Pre-order Nah, satu lagi Ini Soul Apa ya namanya Lupa saya Ini Saya beli untuk tambah-tambahan aja Karena saya mau ambil PCB Bluetooth Audionya doang Disini juga Udah ada Tombol-tombolnya Untuk drivernya Gak tau Masih bagus apa enggak Nanti ini Saya mau Potek aja Gak bakal dipakai juga Saya males juga Bekas telinga orangnya Oke Terus disini Saya dapet Headset Headset playstation Coy Nah Ini nih Ini headset playstation Eh bukan headset ya Apa sih namanya Earphone playstation Ini untuk stick ps3 Ini Earphone untuk chatting Disini ada Suite untuk mic-nya On-off Ini ada lubang mic kecil Terus Ya Ini Logo playstation-nya Di Earphone-nya Bisa kelihatan Oke Itu ya Sebelah sini juga ada Dan ini lubang Drivernya Ya Ini bukan Kayak Earphone mahal sih Karena ini di pasaran Saya cek Harganya cuma 7 dolaran Kira-kira Seratusan ribu Oke Selanjutnya Disini saya ada dapet Sambungan kabel Dayo Ini sih Kalau saya lihat Di Apa Di Marketplace Ini sambungan kabel Untuk audio Itu bisa untuk Mic atau apa Dan ini Biasanya untuk Profesional ya Kualitas kabelnya Bagus banget nih Udah di Ini juga Udah di Kasih Apa namanya Ya gitu lah Skip ya Ini saya gak tau Harganya berapa sih Ada lihat juga Model lain Itu harganya 90 ribuan Tapi kalau yang model Kayak gini Saya gak tau Dan Ini Saya lihat ada Saya dapat Boya Ini USB-C Ke Mikrofon Ini BY K4 Ini saya udah tes Di Handphone saya Ini berfungsi dengan baik Dan Dan Sama pasangannya itu Ini Boya juga Ini Boya HLM HLM Berapa namanya HLM1 Ini Wearable Mic Jadi Ini Micnya Ini seharusnya ada Foamnya ya Cuma ini saya gak dapat Kondisinya kayak gini Dan ini bisa dicabut Nah Seperti itu Dan ini Saya harus narik Baju nih Kalau dipasang Seperti ini Jarumnya bisa keluar Oke Sebentar Nah itu Jarumnya keluar Dan Micnya bisa masuk Nah Jadi Wearable mic ini Fungsinya Supaya Kabelnya gak keliatan Di luar Jadi dia Micnya doang Yang nongol Kayak gini Nanti ini Tinggal dikasih Foam aja Dan ini Saya cek Di marketplace Itu harga Barunya ya Bukan harga second Harga second Saya gak tau sih Harga barunya Kira-kira 500 sampai 700 ribu Ya segitulah 500an ribu lah Nah Ini tadi berapa ya Ini kira-kira 150 Sampai 200an ribu Kalau gak salah saya Dan yang satu lagi Yang bikin saya Sangat excited Ini Cah Coba tuh Dibaca Ya Ini Mic clip-onnya Rode Oke Ini Clip-nya Clip-nya Kerasa ya Kelasnya ini Premium Lalu Ini mic-nya Nah Mic-nya segini doang Kecil Dan ini udah Saya tes juga Itu lubang mic-nya Cuma Ini foam-nya gak ada Jadi mic ini kan Harusnya ada foam Kayak gini Mana mic-mic Murah saya Oh iya ini dia Ini Harusnya kan ada foam Kayak gini Nah ini gak ada Tapi nanti ini mungkin Bisa aja Saya ambil Foam ini Pasangin ke karetnya Seperti ini Oke Dan Tinggal pasangin ke Mic Rode Aduh Nah Gini Jadi deh Mic clip-on Rode Oke Keren ya Ini saya pasang lagi aja Atau mungkin nanti Saya paling Cari Ini aja lah Formnya Murah kok 20-an Teribu doang Nah Ini yang bikin excited Ini semuanya udah Saya tes Dan berfungsi dengan baik Dan Mic Rode ini Di pasaran Ini clip-on ini ya Ini di pasaran Harganya 900 ribu Sampai 1 juta 200 Ya tentu aja baru ya Second Saya gak akan Cek harga second sih Oke Seperti itu aja Jadi Semua ini Semua yang saya Baru aja Tunjukin tadi Ini Semuanya Masih berhubungan dengan Audio ya Tentu aja Saya gak Gak ada Niatan apa-apa Sebenernya Saya cuma nyari Perangkat audio Biasanya saya cari Headset Kayak headset bekas Saya mau ambil drivernya Karena Beberapa merek Beberapa brand Itu Saya pernah dapat Seperti brand Apple Itu drivernya Sangat bagus Jadi Kebetulan Waktu itu Saya gak dapat Saya malah ketemu Ini Bahagia banget Akhirnya Untuk Rekaman di komputer Sekarang saya Udah punya mic Jadi nanti Kalau misalnya Saya harus bikin Video yang ada Ya ada preview Muka saya Disini Disini Muka saya Sambil ngobrol Saya udah ada Mic yang cukup proper Untuk Input suaranya Oke Saya mau bikin thumbnail Hitunglah Harganya sama Berarti Ya kurang dari 10 ribu Satunya kurang dari 10 ribu Wartin gak? Ya wartin banget lah Jadi Ya gak usah ragu sih Menurut saya Untuk Ya iseng-iseng Main ke pasar rongsok Siapa tau Dapat Barang yang gak terduga ya Karena saya Sendiri udah Cukup sering Dapat Barang-barang Ya barang-barang Bisa saya Beleng harta karun lah Kalau untuk di Apa Dari Istilahnya Rongsok kan Barangnya udah Ya Udah Seharusnya sih Gak dilihat lagi Tapi Begitu kita lihat Wah ini seperti Berkilau gitu Menarik banget Oke segitu aja Video dari saya Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa di Like videonya Di subscribe Untuk Yang mau Mendengarin Lumalan saya Yang Agak-agak gak jelas ini Tanpa script juga Tanpa kart Tanpa Ya gitulah Jumpa lagi di video Random berikutnya Terima kasih